Polres Tanah Karo menggelar rekonstruksi terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Susuk, Kecamatan Tiganderket, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Rekonstruksi yang digelar di halaman Apelma Polres Tanah Karo di Jalan Veteran, Kaban Jahe ini diperankan langsung oleh pelaku Muara Pelawi. Amatan www.tribun.medan.com, pada proses reka adegan tadi pelaku memerankan puluhan adegan dari mulai awal sampai akhir saat pelaku melakukan pembunuhan terhadap Super Sembiring. Sedikitnya, pelaku memerankan 35 adegan mulai pertama kali pelaku bertemu dengan korban hingga akhirnya ia tertangkap. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikolas Sidabutar, SH, SIK, MH, melalui Kasat Reskrim Polres Tanah Karo AKP Arya Nusa Hindrawan, SIK, yang diwakilkan Kanit Pidung Ibda Suryadharma, proses rekonstruksi ini dilakukan untuk melihat lebih jelas kasus yang sedang ditangani. Hari ini kita melakukan rekonstruksi untuk melihat lebih jelas seperti apa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk reka adegan yang diperankan sebanyak 35 adegan, ujar Surya. Dijelaskan Surya, dari reka adegan ini nantinya akan mempermudah pihak penyidik untuk mengungkap dengan jelas kasus ini. Dirinya menjelaskan, reka adegan yang diperankan oleh pelaku ini sesuai dengan keterangan yang didapat oleh penyidik dari pelaku dan beberapa saksi. Adegan ini sesuai dengan keterangan hasil pemeriksaan yang kita dapat dari pelaku dan beberapa orang saksi terkait kasus ini, ucapnya. Informasi yang didapat, awalnya proses rekonstruksi direncanakan akan dilakukan di lokasi pembunuhan di Desa Susuk, Kecamatan, Tiganderket. Namun, dikarenakan melihat potensi dan menghindari adanya hal yang tidak diinginkan proses reka ulang adegan pembunuhan dilakukan di Polres Tanah Karo. Kita akan melihat potensi untuk keamanan, sehingga kita putuskan rekonstruksi dilakukan di Polres, katanya. Sebagai informasi, aksi pembunuhan yang dilakukan oleh muara kesesama warga satu desanya ini terjadi pada minggu, tanggal 2 April tahun 2023, lalu. Setelah dilakukan pengembangan, pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh personel Polres Tanah Karo di hari yang sama. Kasus pembunuhan ini dilakukan korban hanya karena hal sepele di mana pelaku merasa emosi karena di tempat dirinya biasa mencari rumput sudah diambil orang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!